Cinta di Raut Bosi Beach, di tepi pantai Raut Bosi yang indah, di mana ombak kecil menari dengan angin dan langit biru menjadi atap dunia. Kisah cinta yang tak terduga dimulai. Keira, seorang fotografer muda yang menyukai keindahan alam, datang ke Raut Bosi Beach untuk menangkap momen-momen magis. Ia tertarik pada kilau air dan suasana ceria dari waterbomb Raut Bosi yang baru dibuka. Di sisi lain, Arga, seorang arsitek muda yang terlibat dalam pembangunan waterbomb itu, sedang melakukan pengecekan terakhir pada fasilitas. Meski sukses di pekerjaannya, Arga memiliki sifat pendiam dan jarang berinteraksi dengan orang luar. Pertemuan pertama, hari itu, Keira mencoba menangkap pemandangan seluncuran raksasa dengan latar belakang pantai yang indah. Tanpa sengaja, ia terpeleset di tepi kolam dangkal. Melihat kejadian itu, Arga segera menghampiri dan membantunya berdiri. Terima kasih. Sepertinya saya terlalu fokus pada kamera. Ujar Keira sambil tersenyum malu. Tidak apa-apa, tapi mungkin lain kali. Lebih baik berhati-hati. Balas Arga. Sedikit tersenyum. Keira merasa ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan mata Arga. Tidak sekadar sopan, tetapi ada kehangatan yang membuatnya nyaman. Percikan yang mulai tumbuh. Beberapa hari berlalu, dan mereka sering bertemu di area waterbomb. Keira sibuk dengan fotonya. Sementara Arga memastikan setiap detail fasilitas berjalan lancar. Setiap kali bertemu, obrolan mereka semakin panjang. Dari cerita pekerjaan hingga hobi masing-masing, keduanya merasa ada banyak kesamaan yang membuat waktu terasa cepat berlalu. Suatu sore, Keira memutuskan untuk mengabadikan momen matahari terbenam di pantai. Arga, yang kebetulan berada di dekatnya, ikut duduk di pasir. Mereka berbicara tentang impian masing-masing. Keira ingin mengadakan pameran foto alam. Sedangkan Arga bercita-cita membangun resort ramah lingkungan. Apa menurutmu cinta bisa tumbuh di tempat seperti ini? Tanya Keira tiba-tiba. Menatap Cakrawala, Arga terdiam sejenak. Lalu menjawab, Mungkin, kalau kita bisa merasa nyaman dengan seseorang di tengah keindahan seperti ini. Itu artinya kita sedang melihat dunia bersama. Bukan. Sebuah kejutan. Pada hari terakhir Keira di Rautal Sea Beach, Arga mengundangnya untuk bertemu di area seluncuran. Saat Keira tiba, Arga memberikan sebuah amplop kecil. Ini untuk kamu. Terima kasih sudah melihat tempat ini dengan cara yang berbeda. Kata Arga. Keira membuka amplop itu dan menemukan sketsa kecil. Gambarnya saat memotret di tepi pantai. Di sudut sketsa, tertulis kata-kata, Teruslah menangkap keindahan dunia. Aku harap kita bisa melakukannya bersama suatu hari nanti. Keira tersenyum lebar. Ia tidak menyangka pertemuan singkat ini akan meninggalkan kesan yang begitu dalam. Di bawah langit senja, dua hati yang sebelumnya tak saling mengenal ini terhubung oleh cinta. Ditemani suara ombak Rautal Sea Beach yang seolah ikut merestui mereka. Terima kasih sudah menonton!